Ketika kita sedang beradu argumen atau beradu komentar, yang selalu dikatakan oleh orang-orang Melayu Malaysia atau para netizen Malaysia bahkan para tokoh kenegaraan Malaysia. Di balik kata serumpun itu, ada suatu pembelaan terhadap dirinya, jika mereka terdesak oleh pertanyaan atau argumen-argumen lawannya. Mereka pasti akan berkata, Sudah kita ini kan serumpun. Itulah kata-kata senjata rahasia orang-orang Melayu Malaysia. Dan juga dibumbui oleh kata-kata yang menyangkut agama, atau mereka langsung memperalikan tema pembahasan, dengan membawa-bawa pekerja TKI. Mereka akan berkata merendahkan, menghina, seolah-olah mereka berjasa atas itu dan orang-orang Indonesia tidak tahu berterima kasih, sehingga kita terpancing untuk membalasnya jika kita dikatakan seperti itu. Maka hal hasil kita akan lupa tentang tema yang utama yang sedang dibahas yaitu tentang bahasa. Begitulah liciknya orang-orang Melayu Malaysia, seharusnya mereka akui saja jika mereka tidak bisa membalasnya atau kalah dalam pembahasan tentang bahasa. Jika mereka mengakuinya maka akan tampak terlihat jelas kacaunya manajemen bahasa di negaranya, dan tampak kacau pula dalam pengelolaan bahasa di negaranya. Nama bahasa yang mana yang harus dipakai, bahasa Melayu, atau, bahasa Malaysia, atau mungkin ke akan berganti saja penggunaannya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Dan Indonesia sudah sangat jelas sekali dalam sejarah bahasa Indonesia, dan dipelajari di sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Bahwa, bahasa Indonesia memang berakar dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu yang ada di Indonesia, tepatnya adalah Riaulingga. Bukan dari Melayu Malaysia, akan tetapi mereka masih saja tidak mengerti. Apa mungkin sebenarnya mereka mengerti akan tetapi mereka pura-pura tidak mengerti. Jika begitu, bodohnya orang-orang Melayu Malaysia jika beranggapan seperti itu. Apakah Malaysia tidak tahu sejarah bangsa Indonesia? Apakah Melayu Malaysia memang tidak tahu sejarah bahasa Indonesia? Dan mengapa hingga dinamakan bahasa Indonesia? Dan mengapa tidak sama seperti Malaysia dalam menamakan bahasanya? Dan bukankah Malaysia selalu mengatakan serumpun? Jika serumpun, mengapa Melayu Malaysia tidak tahu sejarah bahasa Indonesia? Lalu untuk apa Malaysia selalu mengatakan serumpun, jika mereka tidak tahu sejarah bahasa Indonesia? Bahkan negara yang selalu mengatakan serumpun itu, sampai-sampai tidak tahu bendera Indonesia, sehingga dipasang terbalik. Itukah yang dinamakan serumpun? Indonesia dan Malaysia memang bisa dikatakan serumpun, hanya dalam konteks akar bahasa. Yang mempunyai akar bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Akan tetapi, akar bahasa Melayu yang mana? Bahasa Indonesia, mengambil akar bahasa dari wilayah Indonesia sendiri. Di tanah Indonesia sendiri, di negara Indonesia sendiri, jenis akarnya memang sama, tapi tumbuh di tempat yang berbeda. Jalan pun berbeda dalam mengembangkannya, dan berkembang di tempat yang berbeda. Akar bahasa Indonesia tumbuh di tanah yang penuh perjuangan, rela berkorban dalam memperjuangkan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Membela negara, melawan, dan mengusir para penjajah. Melayu yang ada di Indonesia tidak sama dengan Melayu yang ada di Malaysia. Melayu yang ada di Indonesia, lebih bermartabat, lebih terhormat, lebih mempunyai jiwa sosial yang tinggi, dan berjiwa besar. Mengapa demikian? Karena, Melayu yang ada di Indonesia, dengan suka rela, untuk dijadikan akar bahasa Indonesia. Tidak mempunyai rasa yang mau menang sendiri. Tidak mempunyai rasa yang ingin memiliki hak yang istimewa. Mereka, Melayu yang ada di Indonesia, ingin disejajarkan dengan suku-suku bahasa lainnya. Dan siap bersatu, melebur jadi satu, dalam membentuk, menciptakan, serta melahirkan bahasa Indonesia. Dalam rangka mempersatukan semua golongan yang berbeda, menjadi satu kesatuan, atas nama bangsa Indonesia. Maka dari itu, janganlah mengatakan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, adalah bahasa yang sama. Bahasa Indonesia dikelola bersama dengan memasukkan unsur bahasa-bahasa lainnya. Yang dimaksud adalah memasukkan bahasa-bahasa dari seluruh suku-suku bahasa yang ada di Indonesia, yang jumlahnya mencapai ratusan suku-suku bahasa. Dan juga bahasa-bahasa asing yang pernah tinggal di Indonesia. Semua itu dilakukan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua itu diberikan keterangan dalam pembentukannya. Semua itu hasil dari kosa kata mana saja. Semua tertulis, semua ada jejaknya, terbuka tanpa ditutupi. Mengapa demikian? Karena Indonesia adalah bahasa yang terbuka, bahasa yang dapat digunakan oleh siapa saja. Bahasa yang fleksibel tidak monoton, bahasa yang modern, dapat digunakan oleh semua kalangan. Semua kalangan yang mempunyai bahasa yang berbeda, merasa memiliki bahasa Indonesia. Bukan hanya orang Indonesia, bahkan orang luar Indonesia pun, merasa memiliki bahasa Indonesia. Oh iya, rasa memiliki janganlah disalah artikan. Biasanya yang selalu salah mengartikan, adalah kaum Melayu Malaysia, atau orang-orang Malaysia. Mereka pasti mengartikan bahwa bahasa Indonesia boleh saja diambil begitu saja menjadi miliknya. Itu semua sudah terbukti, bahwa mereka dengan seenaknya saja ingin mengganti nama bahasa Indonesia, dengan memakai nama Melayu di depan nama Indonesia, menjadi bahasa Melayu Indonesia, atau dengan menggunakan nama yaitu, bahasa Nusantara. Mengapa demikian? Karena Melayu Malaysia, gila akan kemelayuan, mereka gila akan keistimewaan. Seperti di negaranya, kaum Melayu Malaysia, kaum yang diistimewakan. Begitulah sepak terjang kaum Melayu Malaysia, amat sangat tidak berjiwa sosial, tidak memiliki jiwa persatuan, dalam persoalan perkauman, hanya kaumnya lah yang istimewa. Kembali lagi ke pembahasan dengan apa yang dimaksud, janganlah salah mengartikan, tentang rasa memiliki bahasa Indonesia. Yang dimaksud rasa memiliki bahasa Indonesia adalah, kita sebagai pengguna bahasa Indonesia, merasa bangga menggunakannya, merasa percaya diri menggunakan bahasa Indonesia. Dengan secara otomatis kita akan merasa bahasa Indonesia, seperti bahasa sendiri di daerah kita, karena adanya unsur kosa kata bahasa daerah kita, di dalam bahasa Indonesia, seperti orang Jawa akan merasa memiliki, karena ada unsur kosa kata bahasa Jawa di dalam bahasa Indonesia, orang Sunda akan merasa memiliki, karena ada bahasa Sunda di dalam bahasa Indonesia, orang Minang akan merasa memiliki, karena ada bahasa Minang di dalam bahasa Indonesia. Begitupun seterusnya dalam setiap daerah yang mempunyai bahasa daerah masing-masing, mereka semua akan merasa bangga, dalam memakai atau menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan orang asing, orang pendatang atau orang di luar negara Indonesia, seperti orang Belanda akan merasa bangga dan memiliki, karena ada unsur bahasa Belanda di dalam bahasa Indonesia, juga orang Inggris, Jepang, Portugis, Arab, China dan masih banyak negara yang lainnya, mereka pasti akan merasa bangga dan memiliki dalam menggunakan bahasa Indonesia, karena ada unsur kosa kata bahasa dari negaranya masing-masing. Walaupun begitu, bahasa-bahasa itu, yang ada dalam bahasa Indonesia, sudah diserap terlebih dahulu, sudah disesuaikan dengan kalimat atau kata yang berbeda, tulisan serta pengucapan telah disesuaikan, sesuai dengan lidah orang-orang Indonesia. Tapi mengapa orang Malaysia atau orang-orang Melayu Malaysia, menganggap bahasa Indonesia adalah sama, dengan bahasa Melayu? Apakah orang Malaysia atau orang-orang Melayu Malaysia tidak menganggap dan tidak menghargai, bahasa-bahasa daerah dan bahasa-bahasa asing ada di dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, tidak ada daerah yang diistimewakan di dalam bahasa Indonesia, semua sama, walaupun jumlah kosa kata di setiap kosa kata yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia berbeda, tidak ada mayoritas bahasa, tidak ada minoritas bahasa, semua sama dalam bahasa Indonesia, satu kesatuan, di dalam bahasa Indonesia. Dari semua pembahasan, kesimpulannya adalah, Malaysia akan terus mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah serumpun, selama tujuan mereka belum tercapai, mereka akan terus memakai kata serumpun, untuk menjadi senjata andalan mereka, dengan kata serumpun, akan dapat meredam perdebatan, dengan kata serumpun, mereka akan mendapatkan apapun yang ada di Indonesia, dengan kata serumpun, mereka dapat begitu mudah menabrak batas-batas kenegaraan, dengan kata serumpun, mereka akan lebih mudah untuk menculik kebudayaan yang ada di Indonesia, mungkin saja bahasa Indonesia akan diculiknya, karena sudah terbukti, bahwa bahasa Indonesia yang 62 ribu kosa kata itu, telah diculiknya, akibat terlalu percaya, sehingga dikelabui atas nama kerja sama bahasa, untuk itu, janganlah lagi dikelabui oleh Malaysia, karena Malaysia begitu licik, jangan lagi terbuai dengan propaganda kata-kata serumpun. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.